Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan Yohanes 16 ayat 20-23. Suka cita murid Kristus, seperti kebanyakan orang zaman now, para murid Yesus berharap mendapat kehormatan dan kemuliaan. Lalu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, siapkah mereka untuk tetap ikut Yesus? Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Beliau bersabda bahwa mereka akan mengalami kesedihan yang teramat setelah kematiannya. Maksudnya kematian Yesus. Pada saat yang sama, orang-orang yang telah menyalibkan Yesus justru akan bersuka cita karena kematiannya. Hari kematian Yesus bagaikan hari kemenangan bagi mereka. Namun kesedihan para murid tidak akan lama. Duka cita mereka akan berubah menjadi suka cita. Betapa besarnya suka cita yang akan dialami para murid ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dari kematian Lukas 24 ayat 41 dan 52. Yesus maksud bukanlah menggantikan duka mereka dengan suka. Melainkan duka mereka akan menjadi suka cita. Apa bedanya? Banyak orang mengharapkan suka cita tetapi tidak ingin mengalami duka cita dulu untuk memperoleh suka cita itu. Namun jika suka cita yang dimaksud Tuhan Yesus adalah duka cita yang ditransport masikan Tuhan menjadi suka cita. Maka murid Kristus harus menanggung duka cita dulu baru mengalami suka cita. Kebenaran ini digambarkan Tuhan Yesus seperti seorang ibu yang akan melahirkan bayinya. Si ibu harus menanggung rasa sakit lebih dahulu saat melahirkan. Sesudah itu ia dapat bersuka cita, yakni saat melihat dan menggendong bayinya. Seperti itulah derita dan kesedihan dalam hidup murid-murid Tuhan. Ada rasa sakit untuk seketika waktu lamanya. Tetapi rasa sakit itu ditransformasi ke dalam suka cita. 2 Korintus 4 ayat 16-18 Suka cita kita sebagai orang Kristen bukan ditemukan dalam kepemilikan segala sesuatu yang diinginkan. Suka cita seharusnya karena kita membutuhkan Tuhan dan mengalami bagaimana hidup kita dipuaskan olehnya. Suka cita semacam itu adalah suka cita kekal yang hanya dapat dimiliki bila kita berpaut pada Kristus. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.